Intro Pemirsa hujan dan angin dengan intensitas cukup kencang melanda kota dan pasar pada hari Kamis 24 Januari 2019. Hal ini mengakibatkan puluhan pohon di seputaran kota dan pasar tumbang bahkan memakan korban jiwa. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Dewa Putu Mantra mengatakan, dari data yang masuk ke BPPD Provinsi Bali, hujan deras dan angin kencang mengakibatkan banyak pohon tumbang di kota dan pasar Kabupaten Bandung dan Ganyar. Di kota dempasar, pohon tumbang jenis pule, di jalan Tukat Pekerisan No. 52, depan kuburan panjar, memakan korban jiwa meninggal atas nama Taufik Hudaya, alamat basuruan. Jenasa korban sudah dievakuasi ke RS Sangla. Sementara di depan gedung DPRD Provinsi Bali ada dua pohon tumbang. Satu pohon menutup jalan di depan DPRD Provinsi Bali, dan pohon yang lain menimpa tembok kantor Gubernur Bali. Sementara di sebelah barat panjar Sandi sebelum Lampu Merah, pohon tumbang menimpa dua mobil. Dalam kejadian ini, tidak ada korban jiwa. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Dewa Putu Mantra mengimbau masyarakat luas supaya berhati-hati di jalan, mengingat cuaca yang tidak bersahabat seperti angin kencang dan hujan lebat. Selain itu, banyak pohon perindang yang berusia tua, sehingga rawan tumbang dalam cuaca buruk. Ya, imuan kita kepada masyarakat luas, karena mengingat kejadian ini banyak sekali, menimpa sampai ada korban, mobil juga ada tertimpa langsung dalam berjalan. Kami mengharapkan dari pihak BBBD Provinsi Bali, untuk masyarakat Bali dan sekitarnya, bagi pengguna jalan dan lintas, agar berhati-hati lewat di areal jalan, karena kebanyakan pohonnya sudah agak begitu tua, dan kita tidak tahu, karena sekarang musim penghujan dan angin kencang, mudah-mudahan tidak ada korban lagi berikutnya yang akan menimpa masyarakat kita. Saya imu juga agar berhati-hati di jalan, agar waspada melihat situasi dan kondisi pohon yang kita akan lewati, sehingga kita akan bisa selamat sampai di depan. Dewaputu Mantra menambahkan, selain kota dempasar, pohon tumbang juga terjadi di Kabupaten Badung, yaitu di Desa Mampal, Sobangan Tengah, Mengwi, Jalan Raya Lukluk Mengwi, Dharma Sabah, Desa Mampal, Desa Abimanyu, Keluran Seminyak, Jalan Batu Sangyang, Keluran Kerobokan Kaja, Abian Basya dekat Pasar Latu, dan Abian Semal. Pohon tumbang itu tidak memakan korban jiwa. Di Kabupaten Giajar, pohon tumbang menimpa bangunan di Banjar Patas, Desa Tarok, Kecamatan Tengah Lanang. Pohon tumbang menimpa kabel PLN di Jalan Banteng, Banjar Celuk, Desa Buruan Blabatu. Peristiwa pohon tumbang ini nihil korban jiwa. Sobutra Balitiri